Iya, cuman ya mudah-mudahan aja ini ada virusnya cepat berlalu Nanti tiba-tiba ada ujian ataupun ada apa gitu Makanya saya pengen tahu, makanya kemarin saya pengen tahu gimana sih uas kalian biasanya Itu biasanya kapan ya mbak dilaksanakan uas itu ya? Uas kan biasanya setelah ini selesai Tapi karena semester ini ada bulan Ramadan, jadi biasanya nanti setelah bulan Ramadan ini selesai Biasanya uas itu sekitar bulan 6-an lah Oh bulan 6 uasnya, bukan Agustus ya, bukan akhir? Bukan Oh I see Biasanya istirahat satu bulan karena ini, karena ada bulan suci Ramadan ini kan Oke, bulan 6 And everyone will come to Taipei Malah biasanya cepat langsung Ada yang di Taichung, yang dari Kaohsiung itu lebih dekat kan di Taichung Tapi tergantung orangnya Ini Taenang Oh, Taenang Oh, so ada dua pilihan You go Taenang, ada juga Taenang atau Taipei Iya Oh, I see Oke, dan itu di luar dari 11 meeting, Dania Right? Di luar Iya Ya, it's pretty sad Dan saya lagi cari banyak info tentang uas itu Karena saya pengen bahwa, even though kita tidak akan ada uas, tapi paling enggak tugas-tugas yang saya berikan tuh bubotnya sama dengan uas yang akan berikan Ya, ya begitulah supaya kita juga terlatih Hmm, because I want to know Makanya saya lagi minta tolong ke Bapel Do you guys have a previous uas dari previous translation? Karena saya butuh informasi bubotnya seperti apa? How to grade this? Ini kan? Karena kan gradingnya, rubriknya tuh beda-beda Setiap kurikulum atau setiap silabus Karena kita soalnya enggak ini sih Enggak dibawa pulang, dikumpulin Jadi kita enggak bisa punya satu memori Paling ini aja sih, intinya ada berapa paragraf, terus kita terjemahkan gitu Tapi dengan berbeda-beda topik gitu Nah itu Biasanya ada lima atau enam paragraf dengan semuanya beda topik Nah, tapi masalahnya bobotnya tuh lho mbak Gradingnya tuh Kalau translation Difficulties ya, kesulitannya ya Level bahasanya seperti apa Terus bobotnya mereka tuh lebih kemana Apakah ke grammar, apakah ke gaya bahasa, apakah seperti apa I'm not sure Nah itu yang saya harus Seperti yang di buku sih biasanya Cuman mereka enggak ambil sangat persis di buku Cuman kurang lebih topiknya kayak di buku Misalnya gender Ini satu paragraf gender Misalnya, apa Terus satu paragraf lagi misalnya masalah yang lain nih Apa yang di buku teks Lebih Kalau saya lebih sebenarnya pengen cari tahu tentang how to grade How to scoring Tapi kan itu ser, nanti yang memutuskan kan pusat Ya Kayaknya lebih ke transfer meaningnya deh Semuanya kan lebih ke cara mentranslatkannya Dan penerapan itunya deh Kan ada tuh penerapan Cara translation semuanya harfiah atau apa-apa Jadi kita tuh dalam satu teks itu Gimana sih cara mentranslatkan ini Ya, ya, I know It's about rubric Terus gradingnya gini Misalnya itu ada lima teks Kalau enggak salah nih, satu teks itu misalnya nilainya 20 Jadi, lima teks seratus kan Kayak gitu kalau enggak salah Rubric assessmentnya sih Biasanya ada rubric assessmentnya Oh, waktu di itu juga seperti itu ya Waktu ujian itu ada angka-angka nilainya Ini paragraf ini berapa poin kayak gitu kan Ah, iya, kayak gitu-gitu sih juga saya Nah, itu saya pengen dapat bekasnya sebenarnya Ya, Bapel mungkin punya dirinya Lebih dari dia, Bapel biasanya Iya, makanya itu Saya belum dapat It's okay Let's try Saya akan coba lagi nanti kontak Bapelnya lagi Baris ini sih, udah kontak beberapa hari sebelumnya It's okay guys Ayo kita mulai Okay, let's get started Let's get started So, seperti meeting-meeting sebelumnya Today, we're still talking about gender It's a girl power Because all of you are girls Wow, we are powerful So, you can fight for the girl And fortunately, last day is the Kartini's Day It's a part of the powerful emancipation Embarking in our country Saya nggak tahu Biasanya kalau di Taiwan Apakah ada perayaan begitu di KD I'm not sure Cuma karena tahun ini kan lagi ada masalah Pandemic and Mediting Bulan 3, tanggal 8 Bulan 3, tanggal 8, kalau nggak salah Taiwan is Women's Day Tapi itu nasional, bukan international Iya, nasional Okay So, what people do usually here? Makan-makan Biasanya orang-orang ngapain di sini, mbak-mbak Ketika hari perempuan nasional Barang sama emaknya Oh, barang sama emaknya So, is it international Sorry, is it National Women's Day Or is it Mom's Day? Not Mom's Day, different Oh, different day Different, different Yeah Okay 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 So, karena hari ini kita masih belajar Sebelum kita masuk ke text-nya Saya mencari Good evening, Yusnita Yusnita is already here So, I will put your name Yes, over here Thank you very much Yeah Sebelum kita masuk ke text Apologi Apologi is accepted Don't worry Karena semuanya is busy I know you work I know you work load So, doesn't I don't mind For sure Yeah Thank you Thank you at least To coming in the class Today's keyword Setelah saya baca tadi text-nya Saya mendapatkan beberapa bahasa Yang mungkin we can discuss more Dari kata Defolge Boosterous Antenato Impregnate Pistmerge Bloom Incline And crave Ini adalah kata-kata yang saya dapat dari text yang akan kita bahas And let's start with defaults Sudah Yang sudah mendownload Atau lagi buka HP yang lain Anyone can tell me Baru di-download Oh ya Just download it Anyone can tell me what defaults means Defaults means Memberitahu kan ya Tell 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 Atau announce So the false like When you have a secret When you have a secret Exactly When you have a secret And you julid Terus kayak Eh kau tau gak tau gak tau gak Julid apa sih sebenernya artinya I don't know Ini juga saya sering dapat info baru Dapat banyak bahasa itu Jadi ada temen kita julid Terus kemudian kita bilang Eh tau gak tau gak Itu dia gini loh So actually you open someone's secret So it's a part of the false Siapa yang kayak gitu Please be false The false So like you open someone's Julid jujur tapi sulit I know I know sopika I know it's hard Somehow I just Jujur tapi sulit Itu julid Kalo di hape Banyak bahasa Oh jujur tapi sulit Itu artinya ya Gak tau Terus ada lagi php Terus kalo baper Baru-baru ini tau tuh Baper Bantu 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 Ya bantu Dia gak bisa jujur ya kan Dia gak jujur kan Gak bisa jujur kan Oh julid is bully I don't think so Why you think julid is bully Negatif Ingin tau gitu Kepo Kepo ya Sebenernya kepo bahasa Haka loh Bahasa ini Haka Kejahwa Kayak itu kan ayam Mbak Mertinya orangnya julid Oh my god What Jangan pake tesi Julid berarti bully No julid is I personally think that julid is more When you default something But you tell the truth I don't think it's part of bullying Because you tell the truth And somehow I prefer to see Anyone tell me the truth Instead of saying nice But actually it's wrong Or it's lying That's my perception Tapi kalo orang Taiwan Emang harus kayak gitu Misalnya kita liat Dia nanya Aku kulitan tua gak Kita harus bilang Enggak Kamu cantik banget Enggak banget Harus kayak gitu Itu julid namanya Oh gitu ya Enggak Bagi dari culture Di Taiwan Jadi kalo kita bilang Kamu tua banget Banyak ubahnya Dia akan sakit hati loh Biarpun dia Biarpun dia senyum Atau mukanya Enggak gimana-gimana Tapi hatinya dia Akan kayak Sakit banget Terus akhirnya dia sedih gitu I see Sehingga kayak dendam Itu tidak hanya Taiwan aja Itu semua orang Pasti naik gitu It's more like Asian culture Tapi kalo kayak Ini banget Hening Itu kayaknya Itu kayaknya Asian culture deh Kita gak bisa bilang Kita gak bisa bilang Yang benar depan orang Tapi kemudian Di belakangnya Kita ceritain gitu Well that's wrong Kalo In other hand In other hand Kalo budaya western Mereka lebih suka Ngomong di depan Kalo kalu bagus atau enggak Tapi mereka gak pernah Ngomong di belakang So that's a different culture I think It's just about Cultural appropriateness Culture again Again So default Means that You show Or you tell Someone's truth To make known Someone's Confidence or secret To anyone else So you defaults For example Like I default This is an example I default I default The company The company sells Sales figures Artinya saya membocorkan Penjualan Angka penjualan Rahasia Cara Iya Penjualan Pada itu rahasia ya Kita gak boleh kasih tau Secara Formal Secara informal Ke orang lain Tapi dia memberitahukannya So that's default Or I default My 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 friend's boyfriend For example Wow Masa takut boyfriendnya dia siapa Oh gitu Misalnya Misalnya Terus nanti Bilangnya gak tau ya kan Di depan dia Iya So kind of like that Oke So that's default Oke Got it Jadi bahasanya Emang lebih bagus Sebenarnya Daripada menggunakan Kata-kata kayak Reveal Terus style Lebih Apa ya Bukan polite sih Tapi level Bahasanya lebih Lebih tinggi Level bahasanya lebih tinggi Di samping kita Sebenarnya bisa pake tell doang Gitu kan I tell the secret Or I expose The secret Or Unfail the secret But you can use The default Kalau bahasa slangnya namanya Spill the tea Spill the tea Spill the tea Spill the tea Contoh nih Maaf ya Pas lagi Bapak lai kumpul Kan biasanya Gosip tuh Iya kan Terus Eh ini loh Saya ada cerita baru Cerita baru Terus ya lai bilang Oh Spill the tea Spill the tea Means that Ayo 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 kita langsung ngobrol Tentang itu gitu Wow Spill the tea So spill the tea Biasanya ada Ada meme-nya tuh Kalau di instagram Spill the tea Langsung ini dong Apa namanya Langsung rame lah Maksudnya Jadi Jadi satu yang ngomong Sisanya mendengarkan Terus yang mendengarkan tuh Ngomongnya Spill the tea Come on Spill the tea Hurry up Spill the tea Artinya Segera tuangkan tehnya Supaya kita bisa dengarkan Gosip terbaru Wow Gosip paling itu tuh Dia Paling enak didengar tuh Gosip Oh iya Oke Sesuatu yang Menyenangkan Emang itu Oke Next one We have boosters Boosters Keramaian Keramaian Ramai Ramai Besar Maksudnya besar Suaranya gede gitu kan Kenceng ya Suaranya Suaranya keceng gitu Kayak Parti loud Iya Loud Kayak misalnya Kalau lagi ke club Terus The environment Is so boosterous It's noisily It's It's stormy Massive Loud Massive voice That's boosterous Dan ini Kata si Yang biasanya sih Kepersonality orang Misalnya When we talk like Oh Japanese people Are mostly not Boosterous enough But when we talk Bataknis Or Makassar We are The most Boosterous ethnic Sumatra lah Oh Sumatra Kenceng suaranya Kenceng suaranya kan Ya So The culture The culture Give us such a Boosterous environment Gitu loh So that's boosterous Boosterous Segala Bahasanya lebih Lebih besar gitu Dibanding Dibanding yang lain Adakah yang boosterous disini? Boosterous Doesn't mean Orangnya kasar ya It's just about Suaranya kenceng Cuma suaranya aja Rame gitu Kalau gak ada dia Gak rame gitu Kalau gak ada lo Gak rame Gak ada lo Gak rame That's boosterous Oke Iklan Iklan Next one We have antenatal It's a Latin word Ini bahasa Latin Dari kata ante Apa itu? Antena Kok kayak antena ya? Ante Antena TV Ante itu Ante itu artinya sebelum Mbak Sebelum Oh Ante Kayak Bahasa ini ya Farmasi ya Tekoina Kok tau? Pernah terjadi farmasi? Oh dulu pernah itu Sekolah SMFC Oh Sama dong Saya juga SMK Farmasi Mbak Oh iya sama ya Di mana Saya di Makassar Masa di Bumiayu Jadi Habis itu lulus Jadi habis itu kan Saya sempat kerja di Kimia Farma Apothek Kimia Farma Empat tahunan Lima tahunan gitu Jadi ya sih Apotheker Ya sama sih Empat tahunan juga Cuman di Klinik gitu Ante Koinam Postkoinam Ya kan ya Ante Durante Ya Durante Koinam Sebelum makan Setelah makan So It's mostly like Latin words Jadi bahasa latin Maaf ya Mbak Ini kita Berarti bahasa medis Dari bahasa latin Iya Mostly Medis itu dari bahasa latin Jadi ante itu artinya Sebelum Atau before Natal Tau kan Natal ya Natal Hari Natal Iya Natal itu Peringatan apa? Jesus Christ Apa yang terjadi di Peringatan Di Natal itu Ceritanya Historinya apa? Natal itu Kelahiran Yesus Exactly Jadi Natal itu Lahir Sebelum lahir Sebelum kelahiran Berarti ini sebelum Kelahiran Berarti sebelum Kayak orang Melahirkan Sebelum melahirkan Gitu ya? Benar Jadi ante Natal itu Artinya Fase dimana Perempuan Sebelum melahirkan Pembukaan dong Gak juga sih Itu mendekat-dekat Maksudnya Ante Natal itu Sama kayak Lagi-lagi Mengandung Gitu Gak juga Pas semukaan Ante Natal Jadi ante sebelum Natal itu Lahir Artinya Lebih kepada Fase sebelum Melahirkan Apakah dia Lagi pembukaan Apakah Masih Masih jalan Atau masih satu bulan Segala macam Nah itu kan Pasenya banyak Lebih spesifik lagi Jadinya Nah biasanya Ante Natal We use for academic things We don't use for speaking For sure Kita gak menggunakan ini Dalam bahasa speaking Jadi biasanya Untuk tulis ya Untuk bahasa tulisan Karena memang formal Dan juga Lebih akademik Gitu Oke Contohnya Apa ya Jadi ante natal itu Like I have Bukan saya Karena saya bukan perempuan She has Because I'm not I'm not So she has Ante Natal diagnosis From the doctor Ya Jadi dia punya Diagnosis ante natal Means that Oh Dia punya Diagnosisnya lagi Ketauan tuh Kalau dia hamil Gitu She has Ante Natal diagnosis Nah gitu Oh gitu Ngomongnya She has Itu yang baru nikah Kayaknya udah Ante Natal nih Oh Do you have Diagnosis Belum Diagnosis Belum Ya Mungkin ya Nanti diinfokan ya Kalau sudah Diagnosis Kan honeymoon Honeymoon time Oke Next one So Ada juga bahasa lain Selain anti natal Namanya pre natal Ya kan ya Prenatal itu juga Sebelum ya Pre kan Benar Pre waiting Pre waiting Pre Pre school Pre view So anti natal Pre natal itu sama artinya Mbak Oke Oke Next one We have impregnate Impregnate Hamil bukan nih Hamil Sama Oh Hamil Ya Artinya sama Mbak Dengan anti natal tadi Kalau tadi Bahasa Kedokteran Bahasa akademik Kalau impregnate Itu ya bahasa Bahasa biasa Ya bahasa biasa Gitu Ya bahasa biasa And mostly juga anti natal kan Dia bukan verb ya Kalau ini kan verb Kata kerja Kalau tadi tuh kata benda Gitu Jadi Kalau Nah Kalau impregnate Impregnate Kalau bahasa akademiknya Itu pakenya namanya Fertilize 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 Nah Fertilize 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 bukanya subur Iya Fertilize So To make To make pregnant We say fertilize Jadi impregnate Ini kan Kata kerja ya Impregnate kata kerja ya Apa sih artinya impregnate Ya to make pregnant kan Iya Iya kan Nah kalau to make pregnant Artinya apa ya Artinya dia fertilize Kita Bukan subur sih Jadi Kalau subur tuh Fertilization Nah Fertilize itu Kata kerja Gitu Fertilize Okay Impregnate Somehow Impregnate Apa bahasa lainnya Itu sih bahasa yang lain Saya jarang ke Objin ya Pregnate ya Kalau yang biasa dengar sih Pregnate Kalau isinya Ya pregnant Itu bahasa yang sangat biasa Tapi kalau pregnant kan Itu adjective mbak Itu kan kata sifat Oh I'm pregnant Gitu Yaudah gitu Kalau ini Kalau impregnate Bawa-bawa Gimana ya kalimatnya Kalau impregnate ya Ada sih tekstnya disini Cuman saya lagi Saya gak mau ngomong kasar Saya gak mungkin bilang dong Suaminya impregnate her Gitu kan Salah ya Itu orang suami Nah itu Saya lagi nganggir Kalau pacarnya mungkin cocok Bahasa itu kali Boyfriend-nya yang impregnate her Kalau suaminya Malah salah mbak Kalau Malah salah saya Kalau Iya maksudnya Kesannya kayaknya Kalau suami Kalau suami menghamili Kayak Ini Jadi saya bingung Cari kalimatnya yang benar Itu seperti apa Impregnate Ini karena culture Soalnya Soalnya Banyak mikir Kalau membuat kalimat Takut di demo Takut di demo Halo Rianti Oke Thank you very much For coming Saya isi dulu ya Aninya Where are you Rianti Handayani Thank you for coming Next Jadi yang pasti Mbak sudah tahu Impregnate Impregnate itu Sama kayak To make pregnant Atau fertilize Terus We have Bismersh I love the word Bismersh Bismersh Menodai Menodai Asik Nah ini bahasanya kan Naki ya Menodai nih Menodai bukan Sir Yes It's true Bismersh Menodai Bismersh Artinya Menodai Tapi It's kind of Negative word Negatif ya Kayak Menodai bukan ya Tapi tidak hanya Tapi tidak hanya Bismersh Menodai Seperti bahasa Konotasi kita Saya menodai pacar saya Gitu kan Gak gitu juga Iya itu terlalu Kayaknya gimana Iya Mostly like Misalnya You can say I Menjelekan Menjelekan orang lain He Bismersh Her reputation Misalnya He Bismersh Her reputation Dia Menjelekan reputasinya Dia Bismersh Jadi gak hanya Tentang Menodai Secara Apa ya Secara yang lain Gitu Tapi Bismersh Not only Maksudnya Ini bisa digunakan Ini lain juga Ya Yang lain juga For example Yang itu Apa lagi ya Bahasanya Yang lain Bismersh Oke Something like that So he Bismersh Reputation He Someone Bismersh By My Identity By Cruelty And greedy So something Ya Kinda Oke Bismersh It Again It's a Next one Kita ada Bloom Bloom Oh sorry Bloom Yes Bloom itu apa? Berkembang Iya Berkembang Kalau bunga The flowers Is blooming Bloom Iya Persensif Is bloom Ah Siapa yang bilang itu? Bisa juga bilang gini mbak Bisa juga bilang gini Pengalaman pribadi kayaknya Iya Bisa juga kayak misalnya I am blooming Nah gitu Gendut 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 I'm blooming Misalnya lagi Lagi di Eh kamu cantik Kamu gini Ah I'm blooming Tersanjung I'm blooming Bisa juga Jadi kayak Fase dimana Seorang Perempuan itu Baru 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 She's blooming She's blooming Gendut Jadi banyak 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 Bahasa Yang bisa diartikan Dari kata blooming Bukan hanya ke bunga Spesifik bunga Tapi juga ke manusia Kebanyakan digunakan Ke bunga Tapi ya Exactly Gak juga Dari Dari Ke Apa Ke Perempuan Ke Manusia juga bisa Dijadikan blooming Not only for flowering Something Oke 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 Blooming Next one We have Incline 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 Dari kata line Dari kata In Dengan Line So line itu Ya Garis Incline Di tengah garis Di tengah garis Anyone knows Incline Artinya apa Incline Incline Orang ya Jadi line itu kan garis In itu artinya No Ada kan Prefix Kalau in On Un Itu biasanya Pasti negatif Tidak Nah disini In itu Tidak Line Garis Garis Artinya Kalau Garis itu Biasanya Lurus Incline Artinya Tidak Lurus Iya Bengkok Berarti Belok Jadi Incline Artinya Bengkok Condong Condong Bahasa Lurus I'm still trying to find some Another word Oh Like Pitch When you pitch You do a different line Terus Another word that we can find Oh Okay I'm trying She Listen With Her eyes Close And her head In line Dia mendengarkan Dengan mata tertutup Dan Kepala Miring Bukan kepalanya Bengkok Kepalanya Miring Ya So this Incline Okay Bisa juga Jalan itu Bengkok The road Incline Bisa juga Jalannya Bengkok Belok Belok Gitu Maksudnya Belok The road Incline Gak lurus Dia Bengkok Kok benda Bengkok Lain Oh Dia Miring Berarti Miring Berarti Otaknya Gak lurus Oke 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 Alright So that's Incline And the last Crave Crave Apa to crave Pendambakan Pendambakan Ini bahasa yang suka saya pakai Kalau misalnya saya lapar banget Pendambakan Saya ngidam sesuatu Saya tulis pakai bahasa ini Knidam Craving Nasi Padang Nasi Padang Nasi Padang enak Enak loh Aduh Lamanya gak makan nasi Padang Enak banget itu Nasi Padang Aduh enak banget ya Cuma disini belum ada nasi Padang Ada nasi Padang sih Cuma harganya Mual So I I try to not Terus rasanya juga mungkin beda Sama nasi Padang Kayak nasi Padang di Bekasi itu Enak Cuma Rp15.000 Padang itu lebih enak Saya pernah setelah 7 bulan disini Setelah 7 bulan disini kan Berapa Berapa minggu yang lalu Yaudah lah Saya coba Makan nasi Padang Di Tau Yuen Di Tau Yuen Di Warung Indo Wah Udah ngambil banyak kan Udah gak apa-apa deh Ngambil banyak Ternyata mahalnya Subhanallah Iya Kalau di Dekat-dekat itu Stasiun Memahal Nah itu Abis itu Udah makan nih Sudah mahal kan Terus Aftertaste-nya itu lho mbak Like Ya bener sih It's nasi Padang But this is not what I'm dreaming for Gitu lho Bukan sesuatu yang saya Rasanya beda Bumbunya itu beda Gitu Gak ada yang Rempah-rempahnya Gak ada Iya Gak ada So Sedikit menyesal Jadinya Memberikan duit saya Banyak gitu ya Karena terlalu Banyak Bukan I don't say ya Saya gak bisa bilang Gak enak Cuman memang Ya beda aja gitu It's not It's not the taste That I'm looking for Gitu lho Even Bakso apa Beda lah Iya Bakso Ada sesuatu yang Kayak kurang gitu Pasti Kurang micin kayaknya Mbak ya Memang ya Kurang micin Kalau diunduk Banyak micin Iya Makanya We love micin I'm craving Jadi saya pake bahasa ini Biasanya ketika saya lagi Pengen banget sesuatu So I say I'm craving Food so much Artinya saya lagi Laper banget Terus kemudian Pengen banget Makan sesuatu I say I'm craving So you can change In your word as well Kalian juga bisa Mengganti bahasa kalian Yang tidak hanya bilang I'm hungry I need Some food But you can say I'm craving So that's the word Semua kata ini Mbak Bapak bisa dapat Di teks Yang akan kita bahas Yaitu Di 6.4 Oke 6.4 Di 6.4 Nah Again Sebelum kita masuk There's something Ada satu Ada satu kata juga Menurut Karena Tekstnya akan Bercerita tentang Girls and boys So basically It's about Masculinity and Feminine Right Masculine and Feminine 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 So I have One question Over there Is it Is it possible To be close Friends With a member Of opposite Sex And had Absolutely No romantic Feelings For that person Pertanyaannya Mbak Bapak To be close Friends With a member Of the Opposite Sex Maksudnya Yang punya klien Yang seksual No It's not Jadi kayak Laki-laki Laki-laki Perempuan Mempunyai Best friend Best friend Best friend Oh Tidak ada Raky Tidak Jadi Probably You have Before You know Previous experience Like Bisa gak ya Perempuan Sama laki-laki Itu Temenan Nih Temenan Tuh Gak bisa Gak bisa Gak bisa Segala macem Tapi Gak ada Gak ada Gak ada Romantiknya Gitu Jadi Hanya bener-bener Kita best friend Aja Temen banget Gitu Kalau Dulu Zaman Masih kecil Kayak temen HD gitu Iya Ada Temen kecil Ada Tapi Kalau udah Umur Udah besar Bukan Bukan Menemukan temen Menemukan temen Yang Tidak Tidak Kalau Menurutku Karena Pasti Kebanyakan Akhirnya Jadinya Asmara Akhirnya 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 Tiba-tiba Saya udah Naman Sama Dia Malahan Kalau udah Bukan temenan Lagi Malahan Suka Suka Bukan temen Jadi jemen So This is Something A Great Question To Think About Because Somehow You Gender Defines What Type Of Gender You're Going To Be Friend With Kadang Kalau Misalnya Kita Cowoy Kita Gak Bisa Terlalu Dekat Dengan Cewek Kalau Gak Punya Feeling Gitu Cewek Juga Sama Ada Cuma Mungkin Jarang Ada Tapi Dia Menutupi Rasa Itunya Rasa Rasa Kalau Itu Ada Yang Setelah Romance Terus Gak Jadi Temenan Gak Gitu Itu Kayak Pengalaman Pribadi Nih Gak Soalnya Kayak Bersaya Juga Dia Punya Temen Dekat Cowok Tapi Cuma Temen Bener Temen Pure Bersaya Dia Gak Jaim Gak Bener Bener Itu Cowoknya Juga Baik Banget Apartment Kan Banyak Ada yang Rusak Dia Benerin Tanpa Minta Uang Juga Pokoknya Sepertinya Baik Sama Kamu Sama Kamu Tapi Orang Lain Pasti Cie Cie Gitu Udah Lama Lama Kalau Cie Ini Jadi Juga Gitu Kebanyakan Cie Jadi Cie 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 Itu Bedanya So For our Culture It's quite Impossible But Probably Possible Tapi Mungkin Di budaya Lain Yes It is Totally Possible Contohnya Di budaya Barat It's ok Mereka lebih Terbuka If I Like you As a friend I will say You As a friend Mungkin Karena Culture Juga Hibungannya Dengan Agama Culture Again Karena Di agama Sendiri Agak Susah Kalau Kita Dekat Semenan Tapi Kalau Kamu Sudah Punya Suami Kenapa Teman Teman Gitu Again Another Culture Next Is it True Men Are Better Than Women No Not Really But Better Stronger Stronger Yeah Nah Ini Maksudnya Bukan Di bagian Mananya Biasanya People Think That Men Are Better Than Women Stronger Maksudnya Physically Yeah Physically Stronger Men Are Better Than Woman Dari Segi Perbaikin Pipa Misalnya Like you Mentioned Before Terus Mencangpul Mencangpul Kawan So you Can Men Can Do Better Yeah 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 Kalo itu Setuju Kalo itu Kalo itu Setuju Ya Okay And what about A woman Are Woman Better Men At Something Apa Kira Kira Membuat Perempuan Lebih Baik Dibanding Laki Laki Lebih Terliti Kalo Perempuan Lebih Terliti Lebih Jelit Yeah More Concern Of Money Yeah I think So Orangnya Bisa Mengerjakan Sesuatu Dalam Maksudnya Pekerjaannya Tuh Gak Cuman Fokus Bisa Disambi So Lebih Memang Secara Apa Intelligent How do you say Intelligent Intelligent It's more Multitalented I think Woman is more Multitalented I think so I do think so Tapi memang Ketika We talk about Teliti Ya Teliti And also You're more Emotional Is it true Oh yeah Yeah But I mean You put Emotional Thing Dibanding Apa Lebih 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 Kalau melihat Sesuatu Lebih Lebih Emotional Bukan Emotional Bahwa Suka Nangis Ya No But I think Maksudnya Lebih Keberasaan Ya Keberasaan Dibanding Laki-laki Laki-laki Biasanya Udah Kalau Dia suka Udah Ambil Kalau Laki-laki Cuek Maksudnya Pekaran Enggak Enggak Maksudnya Enggak Melo But Again It's General Thing Right But There Is A Word That I Would Like To Use Guys Ada Kata Namanya Mel Calvinist Or Mel Calvinist Remember A hundred Years Ago Seratus Tahun Yang Lalu Ketika Laki-laki Super Power In The Word Perempuan Tidak Bisa Sekolah Perempuan Tidak Bisa Doing Something Karena Ada Male Calvinist Itu Artinya Adalah Artinya Di Translate Di PowerPoint Kalian Bahwa It's a Male Projudice Against Women They Believe That Men are Superior In Terms of Ability In Terms of Intelligence In Terms of Anything Jadi Ini Yang Terjadi Di 100 Tahun Yang Lalu Kenapa Kemudian Kartini Perempuan Perempuan Yang Lain Itu Hanya Tinggal Di Rumah Mengurus Anak Dan Suami Hampir Di Seluruh Semua Negara Ya Pada Jaman Itu Perempuan Itu Tidak Berdaya Maksudnya Tidak Dianggap Mereka Dianggap Bahwa Mereka Ngapain Sekolah Juga Tidak Punya Intelijen Ngapain Sekolah Kalau bayi Perempuan Dia Langsung Di Iket Seperti Dia Tidak Bisa Bahkan Karena Akibat Kepercayaan Itu Kan Sekarang China Juga Di China Rata Itu Sekarang Perempuan Sedikit Laki-laki Banyak Kenapa Karena Karena They Have Policy One Child One Family Pada Zaman Zaman Dulu Ya Mereka Punya Polisi Satu Keluarga Itu Cuma Satu Anak Aja Kalau Kita Kala Dua Sekarang Juga Masih Masih Tapi Sekarang Udah Longgar Mbak Maksudnya Udah Agak Tidak Takut Kayak Dulu Kalau Dulu Dibunuhkan Maksudnya Emang Tidak Bisa Satu Aja Karena Cuma Satu Dan Katanya Dan Semua Orang Percaya Bahwa Laki-laki Itu Penerus Nama Keluarga Akhirnya Mereka Memilih Punya Anak Laki-laki Dibanding Perempuan Gitu Dan Akibatnya Sekarang Karena Ada Kebijakan Yang Lama Terjadi Di China Membuat Populasi Cina Untuk Laki-laki Itu Lebih Banyak Dibanding Perempuan It Result That Most Most Of Men In China Itu Lagi Craving Craving To Have Wives Dan Banyak Kasus Kan Kayak Misalkan Pengantin Pesanan Itu Yang Dari Indonesia Benar Dari Vietnam Dari Indonesia Nah Itu Terjadi Masalahnya Sekarang Tapi Again Itu Karena Male Co-finish Jadi Karena Ada Male Co-finish Ini Membuat Kemudian Ada Banyak Kasus Tentang Perempuan Yang Dieksploitasi Dan Sekarang Tapi Somehow Now It's Changing Bahkan Sekarang Kalau Di Kelas Kalau Kita Lihat Pendidikan Kita Sekarang Kalau Cowok Ranking 1 Kayaknya Aneh Gitu Selalu Perempuan Ranking 1 Sekarang Sekarang Perempuan Lebih Bisa Bersuara Benar Kalau Di Kelas Kayaknya Kalau Laki-Laki Yang Ranking 1 Masa Tapi Kalau Perempuan Iya Perempuan Sekarang Lebih Pinter Perempuan Sekarang Kalau Dalam Hal Prestasi But Again It's About Male Covenism And We Hope Male Covenism Is Getting A Race In This World Now Balik Ke Latihan Silahkan Mbak Yang Punya Bukunya We're Going To Start Di 6.4 Ya Mbak 6.5 Halaman Di Translation 6.3 Ya 6.3 Girl Power Can I give you a time to read first Like 5 minutes Atau 10 minutes Sambil kita berjuga Sampai Tricing Itu ya Sir Iya Girl Power Silahkan dibaca dulu Nanti saya tanya-tanya Apa yang Mbak-Mbak pahami Dari text tersebut Oke Oke Sampai Akhir ya Sampai Akhir Dipahami aja Skimming Skimming aja Mbak Skimming So Sampai Lamp 2.1 Bye I Shot Tari Sub Tari selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekolah adalah adalah oke dan menikmati menikmati nama itu dengan menikmati preferences menikmati 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 lebih dekat menikmati 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 siapun itu siapun itu kita dapat peningkatan poin jadi kalau kita bikin buku segala macam itu poinnya bagus kita bisa dapat pendapatan lebih bagus juga nah gitu sebenarnya sih kebijakan bagus harus menulis buku dong benar benar mbak jadi banyak dia akan cari dia akan cari mencoba untuk dapat poin di bagian yang lain gitu dengan bentuk yang lain tapi salah satu untuk bisa mendapatkan poinnya bagus dengan buku ketika kita punya buku itu poinnya gede dan itu bisa nambah pendapatan kita gitu actually it's a good policy itu kebijakan yang bagus ya kan jadi gak ada itu gak salah gitu salahnya adalah itu dibuat jadi market untuk penerit tenderbit yang sebenarnya mereka tidak punya tidak punya pasar gitu tapi mereka mengaku oke we are publishing company if you need to publish your book you can come to us and you have to pay some sort of money and we can publish your book tapi kalau misalnya menulis buku juga gak berkualitas kan ya buat apa nah gitu ketika publishing ini membuat ini jadi market kadang mereka editornya juga bukan orang yang qualified editornya masih banyak yang salah gitu yang penting kan publish dan ketika publish mereka tidak punya tanggung jawab untuk mengedarkan gitu hanya sekedar publish saja mbak yang menjual ya balik lagi ke guru itu jadi guru itu kemudian bukunya sudah ada nih jadi guru itu yang promosor sendiri saya punya buku nih mau gak teman-teman guru yang lain beli ini jadi kebijakan yang bagus bagus tapi kurang tepat sih nah gitu loh maksudnya kemudian ini dikomersialisasi gitu dibikin disalahgunakan gitu salahgunakan gitu nanti guru itu kayak jadi jualan dong ya terus akhirnya dapet penghasilan lebihnya dari buku kan fokus dari buku gak lupa gak fokus dari penajar iya gara-gara pengen naik gaji ya iya iya oh pukul deh eh sernya hilang halo 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 sernya hilang iya kok hilang iya itu masih ditenggelamkan ya gak ada suaranya tapi iya ya iya iya mbak Martijaa nih ku lu besar aku gak berani aku gak berani aku maaf di ini ser aku gak ada suaranya ini suara apa nih suara apati tuh 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 iya tuh kan iya atau sebenarnya iya aunque juga halo o halo 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 Sudah ada ya udah oke oke kenapa tadi oh ilang Oh really oke again mungkin ada masalah tapi sekarang udah enggak bagus ya tadi sering ngomong sendiri nggak ngomong sendiri-ngomong 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 sendiri nggak oh oke 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 sorry-sori-sori saya nggak tahu tadi mungkin sinyalnya lah tiba-tiba masalah buku tapi kalian tahu cerita tadi saya cerita saya tadi ya masalah buku ya jadi ya tapi kalau kita ngambil pendidikan lebih tinggi pengaruh ke gaji ya ya bener itu poin nulis jadi kalau jadi guru jadi jadi dosen itu punya kewajiban untuk menulis buku kalau misalnya mau poinnya bagus poinnya tinggi untuk bukunya tentang apa aja boleh gitu yang penting tentang pendidikan tentang pengalaman hidup tentang tentang puisi itu yang penting buku lah yang penting buku yang penting buku antresan ini buku-buku di UT banyak penulisnya yang ini ya persennya asal-asalan lagi banyak yang translation yang awal-awal itu banyak banget error kalau ini agak mending oke oke semoga mereka mendengarkan rekaman kita nanti oke but again itu sama itu memang ke memang seperti itu di Indonesia sekarang gitu kadang ke kadang kebijakan bagus gitu kan untuk pendidikan tapi disalahgunakan gitu ah sayang gitu iya sayang ya sama akreditasi untuk dosen akredit sertifikasi untuk guru sertifikasi untuk dosen itu kebijakannya bagus tapi kemudian banyak disalahgunakan gitu ya kalau di lapangan kadang-kadang kayak gitu kejadiannya again penyalahgunaan penyalahgunaan kebijakan next jadi kita udah sampai di tentang perempuan itu lebih suaminya penerbit seorang penerbit editor seorang penerbit juga menginginkan kita bilang menginginkan aja ya has set his right itu menginginkan sih menginginkan menginginkan anak perempuan itu seperempuan selalu lucu memang anak perempuan maksudnya menginginkan menginginkan tapi kalau dikasihnya cowok gimana dong nanti jadi jangan gitu nanti jangan ada juga loh orang tua yang saking pengennya anaknya perempuan anak cowok juga jadi tidak nanti perempuan akhirnya dia itu iya iya oh iya benar-benar saya sering dengar gitu pak saya sering dengar gitu gitu karena pengen anak perempuan jadinya anak cowoknya dibikin kayak perempuan gitu iya ternyata kayak kisah-kisah orang yang maaf ya banci gitu dia mengisahkan seperti itu dari kecil orang tuanya pengen banget anak perempuan akhirnya kayak gitu jadinya untuk untuk menyenangkan orang tuanya juga dia akhirnya dandan terus rambutnya dipandang terus pas besar operasi ini operasi itu kayak gitu kan so do you think that sexuality itu bukan dari lahir tapi dari keluarga iya iya ada loh yang reality apa maksudnya dia cerita benar-benar dari masa lalunya lah kenapa dia awal mulanya kebanyakan gitu sih emang iya so it's not about that that those people was born like that from God but it's about family issue masih controversial karena pertama tidak banyak tidak banyak penelitian tentang itu khususnya di Indonesia karena kita nggak banyak Indonesia sendiri kan tidak tidak terlalu terbuka masalah itu so a bit controversial karena tidak banyak orang yang meneliti tidak banyak orang yang terbuka dengan masalah seksualitasnya karena pemerintah juga juga nggak terlalu nggak terlalu pikirin itu gitu kan jadi ya semuanya jadi abu-abu gitu dibanding dibanding negara-negara yang lain contohnya Taiwan mereka sudah hidupnya orang sudah sudah enak jadi mereka mulai memikirkan hal-hal yang lebih spesifik kayak gitu gitu jadi kan memang beda beda ya konsernya iya ketika kita stabil ya orang sudah mulai bahas tentang emosional orang sudah membahas tentang psikologis tapi kalau duit aja nggak punya ngapain ngurusin iya udah boro-boro kan ibaratnya mau beli beras aja nggak punya duit jadi memang beda beda mindset gitu jadi kalau kalau komunitas-komunitas di Indonesia biasanya yang memperjuangkan karena haknya ya ya is it okay I mean it's okay for me you you can support they can support their voice they can raise the voice of what they need to fight for but unfortunately we need to concern some other things gitu loh yang lebih penting maksudnya iya gitu we need to build the economy we need to build the human power gitu loh kita butuh manpower yang bagus yang tidak hanya physically tapi juga otak dan lain-lain gitu setelah sendir daya manusia kita bagus ekonomi kita bagus nah kita mulai tentang pribadi masing-masing orangnya gitu something like taiwan kan taiwan juga kan nggak 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 pas nggak nggak dari dulu gitu loh berubahnya jadi mereka fokus ke ya taiwan juga dulu seperti itu kan maksudnya karena sekarang udah maju aja udah stabil jadi akhirnya mereka mulai mulai mencari apa yang perlu untuk masyarakatnya so that's a different thing okay okay I grew up with two brothers so I know how nasty little boys can be ini bagus bahasanya jadi dia dia lahir saya lahir dengan dua anak laki-anak kakak laki-laki dan saya paham bagaimana nastinya little boys can be how nasty bagaimana buruknya anak laki-laki itu bandel bandel banget ada yang punya saudara laki-laki mbak mbak saya saudara laki-laki bandel banget sampai teman-teman pernah bilang saya tanya ha itu kakak kamu beda banget ya bedanya mukanya atau bandelnya gitu bandelnya kan lebih kalem kalo kakaknya kan uh kayak kayak preman yeah it's true it's true iya saya nggak tau sih waktu kecil kayaknya saya nggak bandel-bandel amat lah tapi kayaknya masih bandel sih kayaknya nggak bandel deh nggak bandel ya you don't know you don't know me keliatannya dari dari suaranya kayaknya kalem gitu yeah well i'm from dari sukunya kan udah udah keras pak ya tadi suaranya lembut banget kayaknya itu mencerminkan karakter seseorang itu karakter setelah mature mbak waktu kecil beda lagi karakter so yeah because sometimes different right when you when you kid kecil nasty juga pastilah namanya anak kecil yeah nasty what do you mean nasty hair like going going to hujan-hujanan gitu terus iya hujan-hujanan main lumpur tuh yang paling nyebelin tuh kotor bajunya tuh but i missed that moment actually i missed that moment hujan-hujanan itu momen yang merindu saya rindukan sebenernya oh oke i grew up kita pakai bahasa aja ya kayaknya cape juga nulis saya pakai interpreter aja lah biar cepet nanti nanya iya nanti nanya ya kalau misalnya ada yang ada bahasa ini kalau ada kata baru baru kita bahas oh ini kata baru nih artinya apa kayak gitu aja lah gak apa-apa aduh saya terlalu banyak ngetik di sari ya nih iya when linda when linda had an ultrasound scan the couple resist any temptation to try to spot the baby sex ketika linda melakukan scan ultrasound scan yang itu ya kayak melihat bayinya seperti apa dalamnya oke the couple resist pasangan ini bersikeras untuk mengetahui jenis kelamin bayinya oke 11 weeks ago 11 minggu yang lalu nature provided the answer wah bahasanya nih nature provide the answer alam memberikan jawaban wah alam semesta alam semesta memberikan jawaban alam semesta memberikan nafal gitu it was amazing it was amazing it was an amazing moment when the nurses pop her on me and talk me it is a girl momen yang sangat luar biasa ketika perawat memberikannya memberitahu ketakukannya bahwa itu adalah ya itu adalah perempuan said linda i say to gran saya mengatakan gran you've got the girl you want kamu akan mendapatkan perempuan yang kamu inginkan amy their daughter is thriving thriving apa thriving thriving kemarin pernah kalau kayak itu kayak muncul kayak berkembang ya kembang tiba-tiba dateng is thriving thriving tumbuh ya tumbuh enggak enggak ketumbuh sih mbak maksudnya tapi lebih kepada ya thriving is coming gitu amy the daughter is thriving thriving ya kak dateng gitu oke 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 terus oh kayaknya emang internet saya emang agak lagi slow atau gimana ya disini ya oke next one Jackie Gallagher 38 umurnya 38 umurnya 38 also one a girl when she had jasmine 2 years ago Jackie Gallagher umurnya 38 tahun juga menginginkan perempuan ketika dia eh ketika Jackie is a man or woman Jackie kok kayak namanya kayak woman ya iya oh Jackie no no Jackie is a woman Jackie karena Jackie kalau laki-laki Jack enggak peki oh ini kayak Jack yang penting bukan Jackie Chan enggak 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 perempuan when she had jasmine 2 years ago ketika dia memiliki jasmine maksudnya dia punya anak namanya jasmine yes the matter of two boys ibu dari dua anak laki-laki ini believes percaya bahwa perempuan itu lebih mandiri lebih mandiri lebih mampu of amusing themselves lebih lebih mandiri dan mampu untuk amusing apa tuh lucu ya kocak amusing itu membahagiakan dirinya sendiri iya menghibur kali menghibur dirinya sendiri the thing about boys is that they're more difficult to bring up jadi kalau kita shopping aja udah seneng jalan-jalan belanja sama belanja sama anak cewek itu menyenangkan gitu ya iya kalau belanja sama anak cowok enggak menyenangkan bete bete dia enggak suka enggak suka enggak suka jalan-jalan enggak suka jalan-jalan maunya main game aja iya the thing about boys is that they're more difficult to bring up jadi hal yang tentang hal tentang perlaki-laki itu anak laki-laki itu mereka susah untuk diurus bring up in her experience little john-less hmm who's john-less oh little johnies oh i'm sorry di pengalaman sesudah yang pengalaman dia bukan johnies ya little johnies are likely to be more boisterous ribut ya nakal noisy brisik aggressive than little josephine oh i got it so josephine is josephine itu kayak istilah karena bahasa umumnya anak kayak joko sama kalau di Indonesia kan budi itu pasti budi itu pasti anak laki-laki ya kayak gitu jadi dari ini ini kayaknya bahasa yang bawah everyone knows that john ini kayak sebutan lah kayak sebutan ini sebutan pengganti pengganti boys tapi orang semua tahu bahwa john is john is boys gitu loh iya mungkin kalau kayak ini kan tole gitu kalau dijaga kan tole itu cowok nah bener-bener udah tahu itu tole itu cowok gitu kan iya 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 RON Zug página Sofi info STUDC idi kok ciri video 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 di YouTube ya ya mungkin dia sinyalnya ya mungkin dia pakai dia bukan mungkin nggak pakai wi-fi kali pakai sinyal handphone jadi emang kadang-kadang error lah wait wait and it took eh saya mau kirimkan dulu linknya supaya mereka supaya dia bisa datang okay because it's really important now to to come to the class karena this is the only one we got a good score ya 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 copy link karena kan nggak nggak ada nilai hujan akhir gitu ya semua nilai kita ada di tangan kamu sir okay so be nice i'm scary i'm scary i'm not as scary as you expected actually i'm a good one cuman tuh saya masih bingung sih gimana cara gradingnya gitu ah karena saya bener-bener buta kayak orang mengancam deh nggak nggak alfi no i'm not you can make it i'm not trading you i'm not trading you saja masih bingung makanya kemarin saya sempat nanya so basically i'm thinking something else eh i'm trying to find karena kan jurusan saya teknologi teknologi pendidikan mbak-mbak gitu jadi saya kemarin tuh sempat sempat gimana caranya ya supaya saya bisa mbak-mbak bisa belajar dengan baik punya assessment yang sesuai dengan UAS jadi nggak kehilangan haknya mbak-mbak gitu loh karena kan itu kan UAS itu kan bagian dari haknya mbak gitu cuman karena nggak nggak bisa dijalankan jadinya you miss you miss your right gitu ya ada yang kurang ini takutnya kayak gini padahal misalnya nggak lakukan yang terbaik tapi tutor bisa memberikan nilai minim misalnya nih nah gitu kita ngerasa kayak aduh kok nggak ada ujian sih kemarin misalnya misalnya bener-bener so that's the feeling of the the real of education you have an exam gitu kak eh pendidikan itu pasti ada penelian akhir gitu kalau tidak ada penelian akhir ya something missing with the system gitu makanya saya bingung saya lagi cari tahu apa yang bisa-bisa buat apakah lagi mau bikin sistem atau bikin apa yang saya bisa share ke tutor-tutor yang lain dan mungkin kita bisa pakai itu dalam hanya ya sesuatu yang sederhana yang 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 kita bisa share ke tutor lain terus kita bisa bantu itu untuk dipakai ke teman-teman mahasiswa di sini gitu makanya itu cuma kayak ide doang sih jadi I don't know what's gonna happen jadi bukan bukan LMS kalau kalian teman-teman kan udah punya e-learning ya bukan e-learning tapi lebih kepada we call lebih kepada alat untuk mengumpulkan soal tugas Mbak Mbak terus punya feedback yang langsung jadi terus juga apa ya terus juga bisa bisa iya terus sambil kenapa Mbak suaranya nggak jelas suara siapa yang nggak jelas itu tadi siapa suaranya ya bariri oh oke oh Mbak Rizik kan metik aja metik aja di chatbok di mana bariri kan di Indonesia ya bariri di Indonesia kan iya iya benar benar mbak kecepatan kita beda mbak iya sorry ya kita negara maju oke sorry ya dong kita udah 5G iya 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 jadi itu jadi saya lagi mencoba itu dan kemarin jadi kemarin itu saya pikir-pikir aja sih sebenarnya iya iya nggak kedengaran Mbak mohon maaf jadi mencoba untuk mencoba untuk cari solusi lah sampai akhir akhir bulan 6 ini ada nggak yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan soal mengumpulkan tugas Mbak Mbak terus Mbak juga bisa langsung dapat feedback dapat skor tutor juga bisa enak untuk memberikan review dan lain-lain gitu jadi aku masih mikir apa gitu tapi agen itu cuma ide saja dan yang saya belum tahu apa bisa di eksekusi atau kan lanjut tapi biasanya nggak tapi biasanya kalau kayak gitu nggak apa kan ya kalau misalnya kita bisa beberapa tutor bisa memberikan hal-hal yang baru kan ya bisa bisa kalau punya ide bagus atau tutor emang mereka apa ya kayak gitu aja gitu maksudnya yang standar aja nggak nggak aplikasi banget sih Mbak Rianti bukan aplikasi Mbak jadi semasa aplikasi ya Sar nggak bukan aplikasi juga sih tapi lebih ke website gitu sih sebenarnya jadi website yang udah ada udah ada contoh-contoh soal contoh-contoh soal yang yang kita oh yang bisa ngerjain secara online ya bisa dikerjakan online terus nanti kita langsung ngeliat skornya di bawah gitu ya bener jadi ada skornya terus mungkin latihan 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 menerjemahkan bahasa Indonesia iya gitu sih terus juga ada ada jadi ketika sudah disubmit tutor juga bisa langsung merevisi mereview apa yang sudah ini gitu jadi tetap ada komunikasi gitu loh Mbak tetap ada komunikasi selama ini karena kan kadang dengan adanya online session yang tidak punya pertemuan sama pertemuan offline sama sekali kita susah untuk berdiskusi guru sama teacher itu guru sama si masih satu guru sama teacher teacher ya teacher student itu kan kurang kurang ada interaksi gitu terus juga ini kurangnya online emang kurangnya online kan gitu ya kurang interaksi kita pengen this is you right gitu pengen tetap belajar dan saya juga paham that you working at home gitu gitu kan jadi kalian kalian sebagian besar bekerja dengan dengan ada jam-jam tertentu yang membuat kalian juga kadang ketika kita kelas kayak gini beberapa gak bisa berinteraksi gitu nah mungkin dengan adanya website base ini di luar itu you can interact with me itu sih jadi rata ya jadi rata gitu jadi rata gitu jadi rata gitu kalau yang ini gak bisa interaksi karena dia malam kan kerja kayak maksudnya misalnya dia dia emang full malam itu bener-bener kerja full sampai pagi jadi dia siang pagi itu dia istirahat nanti tersorong dia bangun dia udah mau siap-siap lagi maksud saya nah saya kan kalau saya kan kalau tutor di Taiwan itu banyak kan mahasiswa ya dimana kita we available everyday itu gitu cuman kerjanya di cuman ngetik doang cari penelitian dan segala macam so we mostly can we are available to treat you tapi kadang ada tutor yang sibuk ya perasaan mungkin karena dia kerja part-time enggak karena dia kerja juga padahal dia mahasiswa juga tapi perasaan gak pernah feedback misalnya homework juga gak pernah di feedback gak pernah oh i see nah itu juga sih salah satu yang saya pengen mencoba oh aku juga banyak tugas nih gimana maksudnya apa ya gak terlalu responsibility-nya kurang responsibility-nya nah itu juga yang ingin saya coba untuk rangkul mbak seperti-seperti itu jadi masih masih hanya untuk gara-gara Corona ini aja sih sebenernya di season Corona ini karena semuanya bener-bener something nih gitu gara-gara Corona ini limited kan i try to i try to that's why i need to know other tutors information saya pengen diskusi dengan tutor-tutor lain sebenernya tentang how to handle these things gitu loh cuman tutor kadang tutor sendiri juga saya sama tutor lain juga saling gak kenal kan jadi i really want to know them very well supaya bisa kita bisa handle bareng-bareng sama-sama open mic iya iya itu makanya oke thank you cuman curhat sedikit mbak kayaknya banyak curhatnya selingan iklan selingan iklan ya mbak Rianti dan lele silahkan tetap mendengarkan selanjutnya apa tadi oke about jones and josephine oke galacher and davis adalah contoh adalah bukti adalah bukti adalah bukti adalah bukti apa yang orang sekarang percayai sebagai tren sebagai tren sosial yang berkembang adalah bukti dari apa yang orang percayai sebagai tren sosial yang berkembang the preference of tetap gak bisa oh sorry Sophie what should we do berarti emang mungkin ininya dia kalau pakai laptop gak bisa apa pakai HP gak bisa mungkin HP dia gak pernah pakai laptop dia selalu pakai handphone dia kayaknya sambil kerja juga kali masuk ke grup itu transition 8 baru klik linknya jangan dari inbox saya ini dulu ya sudah download aplikasinya gak? soalnya kita mayoritasnya kan bisa dia gak bisa berarti mungkin something wrong with iya kayaknya saya lebih ke device-nya sih device-nya iya dulu laptopku juga yang itu gak bisa masuk gak bisa masuk masuk kalau saya masalahnya sekarang device PC desktop saya itu pernah yang saya pakai terus suaranya gak muncul makanya saya pakai laptop sekarang oke lanjut the sun is setting on sun this day oh that's good the sun matahari mana nih matahari 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 is setting on sun this day maksudnya maksudnya matahari bersinar dengan cerah no 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 kayaknya matahari di setting matahari di setting ke anak laki laki ini ini mungkin ideomnya mereka kali ya iya ideom the sun iya maksudnya anak laki-laki lebih bersinar anak laki-laki lebih diinginkan sih i don't think i don't think kayaknya itu tulisannya deh the sun is setting on sun no 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 kalau anak laki-laki bersinar kan jadi beda sama bahasa gitar ini ini kan ceritanya tentang perempuan yang lebih diinginkan iya terus kenapa mataharinya bersinar ke laki-laki oh supaya mataharinya bisa membakar laki-laki mungkin karena laki-laki bandar loh jadi kalau mataharinya di setting ke laki-laki laki ya ilang deh itu benyap di muka bumi waduh kayaknya perempuan lebih banyak atau laki-laki lebih banyak ya yang jumlah di perempuan lebih banyak katanya oh perempuan ya boleh banyak makanya katanya poligami oke gitu kan waduh enggak enggak oke poligami poligami lovers kan gitu mbak oh perempuan itu banyak populasinya makanya sebaiknya poligami gitu itu karena dia pingin poligami jangan masalahin banyak perempuan dong ya kan itu malasan please deh masak pingin poligami bawa-bawa populasi itu makanya loh biasanya gitu betul memperkuat alasan gitu alasan alasan utamanya gitu gitu karena perempuan lebih banyak di main laki-laki aduh pepot pepot oke nanti saya jujur saya enggak tahu ini maksudnya apa let me let try to make it as a homework for me oke ya saya jadikan ini PR ya supaya saya bisa cari tahu info nya dulu ini maksudnya apa gitu but if you know kalau misalnya mbak-mbak juga tahu minggu depan tahu artinya apa ya please let us know as well ya kita saling memberitahukan saja tapi sekarang I have to skip karena saya enggak tahu sama sekali maksudnya apa ini the sun is sitting on sun this day yang pasti itu sesuatu negatif tentang laki-laki cuman I'm not sure kenapa harus ada sun dan kenapa laki-laki gitu ya ya itu saya masih bingung laki-laki benar-benar oke so girls are hot in recent issue on the magazine having a baby di isu terakhir isu itu maksudnya terbitan terakhir terbitan terakhir dari sebuah majalah having a baby perempuan itu lebih seksi lebih seksi lebih mengairahkan lebih diinginkan iya perempuan itu adalah masa depan wow ini berarti pro perempuan holy mother girls are the new boys perempuan adalah laki-laki baru maksudnya girls are the new boys dulu maksudnya ini boys itu selalu di dulu iya yang utama lah iya utama tapi sekarang girls are the new boys iya maksudnya perempuan adalah laki-laki baru yang diinginkan gitu person pregnant again hamil lagi admits she would rather like a boy dia akan lebih memilih laki-laki tapi but maintains that the days of parents taking pride in son and hair are over tapi mengingat bahwa hari-hari dimana orang tua membanggakan apa membanggakan anak laki-lakinya dan keturunannya itu sudah gak ada lagi itu sudah selesai itu jaman jaman dimana laki-laki apa laki-laki selalu dibanggakan oh ini akan jadi garis keturunanku gitu itu sudah tidak ada lagi sekarang kalau lahir perempuan ada yang dibunuh loh negara mana tuh Cina atau mana tuh yang kalau iya begitu lahir perempuan langsung dibunuh itu karena gak bisa perang katanya kalau perempuan ratusan tahun yang lalu kayak gitu gitu ratusan tahun yang lalu kayak gitu gak bisa berperang kalau perempuan tuh gak bisa ikut perang gitu kan dulu kan jangan perang film-film dengan latar dengan latar Eropa jaman kejam ya kejam banget ya orang-orang dulu film-film dengan latar Eropa jaman-jaman kegelapan juga mereka gak peduli perempuan gitu udah perempuan mau diapain gitu iya kayaknya bukan gak bisa perempuan maka lagi lagi langsung ini dulu nah bener China juga gitu nah semuanya jadinya serba salah jadi perempuan dulu tapi sekarang perempuan di binati oke so in antenatal kelas nah ini tadi bahasa kita ya antenatal tadi masih ingat bak artinya apa tadi apa artinya ya itu sebelum melahirkan maksudnya kalau kita bilang antenatal kelas artinya apa nih sebelum sebelum kelas eh iya bukan antenatal kelases maksudnya apa antenatal kelases sebelum kelas dia mulai ya sebelum kelas dia mulai kelas nah itu ada maternitinya yang di belakangnya kan itu apa ini kan kehamilan kan iya jadi antenatal kelas eh tau kan mbak kalau biasanya sekarang jaman-jaman sekarang ada kelas-kelas ibu-ibu-ibu hamil oh ya ini bimbingan iya 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 bimbingan untuk kelas kelas-kelas ibu hamil itu maksudnya untuk bimbingan gimana co nanti ngurus anak apa sih diajarin saya gak tau kalau di Amerika iya kalau di Amerika iya ada kelas-kelas ada kelas-kelas antenatal gitu jadi kelas-kelas yang biasanya kan mereka itu sendiri ya kan gak ada parent iya kalau misalnya anaknya lahir mau dirawat sama orang tuanya orang tuanya juga harus sekolah loh maksudnya cara ngurusnya terus harus ini katanya gak boleh menguasai anak itu seperti anak sendiri itu adalah cucu bukan anak kayak gitu maksudnya iya jadi mereka ada kelas ini mbak jadi kelasnya memang diberikan secara gratis oleh pemerintah gitu antinatal kelasnya iya mereka diajarkan ya saya pernah nonton ya mereka diajarkan gimana cara memandikan anak gimana caranya dan dipopok dan dipopok bener pokoknya sesuatu yang standar gitu sebenernya di antinatal kelasnya supaya gak apa kali melakukan kesalahan kan bener bener bagus ya sebenernya kalau kita kan dapat informasinya dari orang tua ya iya dari orang tua langsung gitu nah terus maternity ward maternity ward itu kayak kasur lahiran ya kasur lahiran gitu di kasur lahiran keranjang keranjang lahiran jadi kelas-kelas antinatal sama kasur kasur kelahiran di sepanjang across the land sepanjang di seluruh negara seluruh pelosok dia mendeteksi dia mendeteksi semuanya panik menambahkan anak perempuan pokoknya kalau udah di kelas antinatal diranjang-ranjang heboh lah semoga semoga perempuan semoga perempuan semoga perempuan gitu gitu maksudnya anak orang-orang udah boleh heboh pengen punya anak perempuan gitu so it's good masih punya waktu kita udah punya waktu ya oke 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 sedikit lagi ya waktu kita udah selesai ya mbak ya mohon maaf oke sisanya silahkan di mohon maaf semua sekali ini masih banyak ternyata kita perlu tulis tapi again tolong yang sebelum kita selesai saya pengen menginformasikan lagi tentang tugas kalian yang terakhir ini tolong segera di kirimkan kirim yang mana sih yang mana tapi satu tugas satu baru yang pertama oh kira ini mau udah mau kedua lagi mau iya keduanya udah mau datang biasanya belum belum saya menunggu dulu deh semuanya bernafas dulu bernafas dulu ya bernafas dulu ya sesuatu saya menunggu semuanya berapa sih saya mengharapkan minggu ini selesai semua sih yang belum-belum selesai tolong segera di dikumpulkan jadi saya punya waktu untuk mereview juga oke oh wow maaf nah isna ini sudah mengaku oke oke sebut nama loh cuman kalo ngaku ya gak apa-apa gitu kan iya dia gak mau ngomong dia ditulis aja i do not defolch loh ya saya saya tidak men defolch orang untuk iya i don't defolch oke but again i thank you very much yang sudah mengumpulkan lebih duluan yang sudah mengumpulkan sampai detik sekarang i do judetnya tanggal 19 kan kemarin jadi ya ini kan sama sama dua-dua terluar baik banget buruan segera dikumpulkan oke jadi saya berharap minggu ini saya bisa mengerjakan semua dan saya bisa mengembalikan ke semua juga jadi kita bisa diskusi lebih lanjut tentang hasil kalian oke karena waktunya sudah selesai saya mohon maaf belum selesai teksnya but i hope you can read by yourself i'll see you again next week selamat lebaran mbak mohon maaf gak debatin semoga eh lebaran ramadhan selamat ramadhan mbak ya semoga amal ibadahnya untuk ramadhan kali ini semuanya lancar semua ya lancar semua ini akan jadi ramadhan pertama saya di Taiwan so i hope i get the feeling seperti di Indonesia iya nanti kalau ada hal-hal yang terkait dengan ramadhan dan please inform me because i need to know more about ramadhan in Taiwan what's the different things but again i'll see you again next week eh semoga semuanya diberikan kesehatan jadi kita bisa ketemu lagi yang penting sehat sih utama benar-benar benar-benar aminah soalnya ntar lagi kan panas iya ini agak adem karena hujan ini disini juga lagi hujannya sekarang iya